A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala al-mabad Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada rohimakumullah Pada video sebelumnya telah dijelaskan Kalau sholat Qobliyah Ashar adalah termasuk sholat sunnah rawatib yang dianjurkan Nah lalu bagaimana cara mengerjakan sholat Qobliyah Ashar atau sholat sunnah sebelum Ashar Ada dua pilihan cara mengerjakan sholat Qobliyah Ashar Yakni yang pertama atau pilihan yang pertama dan ini adalah yang paling utama Yakni kita kerjakan sholat Qobliyah Ashar itu dengan empat rokaat Empat rokaat ini menjadi yang paling utama sebab diantara ulama ada yang berpendapat Kalau empat rokaat sebelum Ashar itu termasuk sholat sunnah rawatib yang mu'agadah Atau yang dikukuhkan pelaksanaannya berdasarkan keterangan hadis Nabi SAW Semoga Allah mengasihi seorang yang mengerjakan empat rokaat sebelum Ashar Ada pun cara mengerjakan empat rokaat ini Sebaiknya dikerjakan dengan dua rokaat salam Dua rokaat salam mengikuti keterangan hadis dari sahabat Ali Dan beliau mengerjakan empat rokaat sebelum Ashar Dimana beliau memisahkan di tiap dua rokaat dengan uluq salam Jadi dalam prakteknya kita niat kerjakan sholat Qobliyah Ashar itu dua rokaat Lalu setelah selesai kita berdiri lagi kita niatkan sholat Qobliyah Ashar dua rokaat Atau boleh pula kita kerjakan empat rokaat itu sekaligus dengan satu kali uluq salam Ini mengikuti keterangan hadis Kana nabi sallallahu alaihi wasallam Yusalli qoblal asri arba'a rokaatin Yapsiru bainahun nabit taslimi alal malaikatil mukorrobin Waman tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah mengerjakan empat rokaat sebelum Ashar Dimana beliau memisahkan dengan taslim Kepada malaikat mukorrobin Dan yang mengikutinya dari orang-orang islam dan orang-orang mu'min Tentang hadis ini Al-Mubarufuri berkata Imam At-Tirmidhi berkata Ishak bin Rohawiyah memilih Tidak memisahkan empat rokaat sebelum Ashar Dan beliau berhujah dengan hadis ini Jadi untuk empat rokaat ini Kita boleh kerjakan dengan dua rokaat salam Dua rokaat salam Atau boleh kita kerjakan dengan empat rokaat sekaligus Dengan satu kali uluk salam Kemudian untuk suratan yang dibaca setelah Al-Fatihah Maka sebaiknya di rokaat pertama setelah Al-Fatihah Kita baca surat Al-Kafirun Kemudian di rokaat kedua setelah Al-Fatihah Kita baca surat Al-Ikhlas Tentang hal ini Imam Ibn Hajar Al-Hajjami Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Beliau menyebutkan Dan ia membaca di rokaat pertama Dari semua surat Al-Fatihah Dan di rokaat kedua Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas Inilah cara yang pertama Yakni kita kerjakan solat Kobliyah Asar itu Dengan empat rokaat Lalu cara yang kedua Atau pilihan cara yang kedua Kita boleh kerjakan solat Kobliyah Asar itu Dengan dua rokaat saja Cara ini mengikuti apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Rasulullah SAW Sesungguhnya Rasulullah SAW Beliau pernah mengerjakan solat Kobliyah Asar Dua rokaat Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasahi dan Imam Ahmad Nah demikianlah dua cara mengerjakan solat Kobliyah Asar Silahkan kita boleh pilih Mau mengerjakan empat rokaat Atau boleh mengerjakan dua rokaat Sesuai dengan kemampuan masing-masing Kemudian tentang niatnya Niat solat Kobliyah Asar ini Jika Kobliyah Asar ini dilakukan dengan dua rokaat salam Maka niatnya adalah Yang artinya Aku niat mengerjakan solat sunnah Kobliyah Asar Dua rokaat menghadap kiblat Karena Allah Ta'ala Dan jika dilakukan dengan empat rokaat sekaligus Dengan satu kali uruk salam Maka lafal niatnya adalah Yang artinya Aku niat mengerjakan solat sunnah Kobliyah Asar Empat rokaat menghadap kiblat Karena Allah Ta'ala Demikian Semoga bisa memberi manfaat Dan kita bisa mengamalkannya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh